Hai, balik lagi dengan saya, Logan Wesa Putra Junior. Di episode Draw Anything kali ini, saya bikin ilustrasi anak-anak tentang konser jamur di sebuah hutan. Sambil kalian melihat proses pembuatan ilustrasi, saya ingin ngomongin soal novel klasik F. Scott Bitt Carroll yang berjudul The Great Gatsby. The Great Gatsby juga pernah beberapa kali diadaptasi menjadi film, salah satunya pada tahun 2013 dan dipintangi oleh Leonardo DiCaprio. Ada banyak pesan bagus yang bisa kita petik dari kisah The Great Gatsby, dan beberapa sangat rilet dengan kehidupan kita sekarang. Secara garis besar, The Great Gatsby berkisah tentang seorang lelaki kaya, tapi misterius bernama Gatsby, yang suka mengadakan pesta-pesta glamor di malam hari. Dan setiap dia bikin pesta, orang-orang di kota bisa datang ke pesta itu, bahkan orang-orang terkenal pun banyak yang datang. Sudut pandang cerita diambil dari karakter bernama Nick, yang kebetulan baru aja pindah ke sebuah rumah kecil di samping rumah Gatsby yang megah bagai istana. Di mata Nick, Gatsby ini sangat misterius. Dia kaya, disukai banyak orang karena suka bikin pesta, tapi gak ada yang benar-benar tahu dia tuh punya pekerjaan apa. Dan yang bikin Nick sangat penasaran, setiap kali dia lihat Gatsby, dia melihat ada kesedihan mendalam yang dimiliki tetangganya itu. Untuk lengkap ceritanya kalian bisa baca bukunya atau nonton filmnya aja ya. Saya udah bikin beberapa list pesan bagus yang saya tangkap dalam kisah ini. Pertama, sulit bagi kita menjadi objektif dalam menilai seseorang ketika kita kenal baik orang itu. Sangat sulit menjadi karakter Nick dalam cerita ini, karena Nick ini, dia adalah tipe orang yang mencoba untuk tidak mengkritik apapun yang dia lihat atau tahu. Karena menurut dia, sebenarnya dia gak benar-benar tahu keseluruhan sebuah cerita, sehingga dia juga gak berhak memberikan penilaian yang bisa aja merupakan penilaian yang keliru. Melihat sebuah masalah dari cerita yang utuh adalah hal yang jauh lebih baik. Sayangnya, di jaman media sosial saat ini, kita sering banget tuh menarik kesimpulan hanya karena satu atau dua hal yang kita anggap salah. Menghakimi orang lain memang kadang cukup seru, tapi jangan juga suatu saat hal itu jadi bumerang untuk kita. Ya, ini memang bukan hal yang mudah, bahkan saya sendiri pun sering terjebak dalam hal seperti ini. Kedua, istilah cinta itu buta memang benar adanya. Kecintaan kita akan sesuatu seringkali membuat kita menutup mata pada hal lain yang jauh lebih penting untuk hidup kita. Karena cinta selalu menciptakan imajinasi harapan yang berlebihan, seperti Gatsby yang terlalu menggantungkan harapan pada cinta, menjunjungnya bagai sebuah agama, sehingga ia terjerumus ke dalam jurang panatisme. Dalih kecintaan yang berujung panatisme lalu berubah anarkisme sering banget terjadi saat ini. Kecintaan selalu membawa kita kepada rasa kebenaran. Perasaan itu juga yang membuat seseorang jadi sulit untuk menerima pendapat orang lain. Ketiga, menjadi teman yang baik itu sama sulitnya seperti mencari sahabat sejati. Sangat ironis ketika Gatsby yang selalu dieluk-elukan karena sering mengadakan pesta, ditinggalkan oleh orang-orang ketika hal buruk terjadi padanya. Ada banyak jenis manusia yang akan singgah dalam hidup kita. Ada yang hanya singgah karena beberapa hal, ada yang hanya lewat sekejap lalu menghilang selamanya, namun ada juga yang berdiri bersama kita apapun yang terjadi. Memang, semua hal ada batasnya, dan mengetahui batasan-batasan itu lewat komunikasi yang tepat tentu akan menjadi hal yang lebih baik. Untuk menutup episode kali ini, saya akan mengutip salah satu nasihat Bapak Nick yang menjadi pembuka cerita ini. Setiap kali kamu ingin mengkritik seseorang, ingatlah bahwa tidak semua orang di dunia ini memiliki kelebihan sepertimu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika kalian punya ide atau pendapat, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bingo! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.